Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas bersama dengan Kepala BP2MI Pak Benny Ramdhani seputar TKI ya tapi kita akan lebih khusus untuk membahas TKI yang ilegal karena saat ini masih banyak banget teman-teman yang pengen berangkat tapi lewat jalurnya yang ilegal atau ke negara yang itu masih ilegal contohnya kayak di Timur Bengah kayak Arab Saudi oke kita langsung aja tanya-tanya sama Pak Benny Ramdhani pemotanya nih untuk TKI ilegal itu terbanyaknya di negara mana Pak? yang pasti Timur Tengah yaitu Arab Saudi lebih banyak mereka yang berangkat secara tidak resmi mereka lebih modusnya menggunakan visa umroh atau visa jiarah yang kemudian itu menjadi alat yang mempermudah mereka berangkat kemudian setelah Arab Saudi negara mana Pak? Malaysia ini kan karena masalah tradisional sebuah proses migrasi yang sudah terjadi turun temurun dari orang tuanya keluarganya dan lebih cepat mereka tiba di Malaysia karena menggunakan jalur lintas batas negara darat maupun laut ini yang memudahkan bagi mereka untuk melakukan migrasi secara tidak resmi nah di dua negara ini menjadi negara yang paling banyak pilihan paling banyak mereka yang tidak resmi apakah benar Pak? sebanyak 1448 TKI itu pulang dalam peti mati? iya menyedihkan wow mereka anak-anak bangsa dari mana saja mereka? lebih banyak di timur tengah Malaysia pasti mereka lebih banyak mengalami korban kekerasan depresi kemudian juga hilang ingatan karena penyakit tentu bagaimana mereka tidak sakit karena toh yang ilegal tidak pernah memeriksakan dirinya melakukan medical check up sebagaimana syarat yang dituntut untuk mereka bekerja resmi bagaimana mereka tidak mengalami kekerasan dari majikan ketika mereka tidak mampu berkomunikasi dengan baik karena tidak menguasai bahasa mereka tidak pernah mengikuti pelatihan bahasa atau juga bagaimana majikan tidak melakukan kekerasan ketika mereka tidak mampu mengerjakan sebagaimana apa yang diminta dan dituntut oleh majikan atau perusahaan karena mereka tidak dibekali dengan kompetensi inilah resiko yang dialami oleh anak-anak bangsa yang berangkat tidak resmi tadi sebagaimana pengaduan yang kita terima kita catat kekerasan fisik kekerasan seksual gaji yang tidak dibayar karena tidak pernah diikat oleh perjanjian kerja diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan anak-anak bangsa yang kerja di laut lepas mengalami kekerasan meninggal tidak sedikit kasusnya jejak digitalnya banyak yang mereka dilarungkan jelasannya di atas kapal bahkan eksploitasi waktu mereka bekerja itu bisa mencapai 20 jam padahal kalau resmi mereka cukup bekerja dengan 8 jam setiap orang yang mempekerjakan pekerja kita diikat melalui perjanjian kerja hitam di atas putih sehingga kecil kemungkinan majikan untuk memberikan perlakuan sewenang-wenang karena dia bisa dituntut oleh hukum kita sesuai perjanjian maupun hukum yang berlaku di negara mereka tadi kan kita membahas sebanyak 1.448 TKI itu pulang dalam peti mati itu bagaimana Pak? 4 jenasa setiap pulangkan dari luar negeri setiap harinya 1 tahun 360 hari dikali 2 tahun dikali berapa jumlah mayat yang kita tangani selama 2 tahun negara harus benar-benar melakukan pencegahan dari hulu karena tidak ada penempatan ilegal jika kita mampu mencegah dari hulu yang kedua butuh komitmen setiap orang-orang yang ada di kementerian lembaga atas tugas dan tanggung jawabnya dan kewenangan yang diberikan padanya kalau semua punya tanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan merah putih republik tidak bermental pengkhianat tidak bermental maling untuk mendapatkan bagian pundi-pundi dari kejahatan perdagangan orang mendapat bagian dari sindikat saya yakin semua punya komitmen untuk melakukan pencegahan bukan membiarkan anak-anak bangsa berangkat secara tidak resmi karena faktanya mereka di-backingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan selalu saya katakan oknum TNI ada yang pernah terlibat oknum polisi, oknum dari kementerian lembaga oknum dari keimigrasian dan saya harus per mengatakan oknum dari BP2MI bulan lalu saya memecat salah satu ASN walaupun usia pensiunnya hanya tinggal satu bulan saya diberi pertimbangan untuk tidak melakukan pemecatan menunggu hingga pensiun tapi saya katakan tidak sekalipun satu menit usia pensiunnya ya maka keputusan hukum itu harus ditegakkan untuk memberikan efek jerah bahwa kita tidak kompromis kita tidak ada negosiasi dan tidak ada tertawar-menawar terhadap kejahatan perdagangan orang kelompok bandar ini kan hanya pemilik kapital pemilik moda mereka butuh perlindungan dari orang-orang yang bisa mengamankan bisnis mereka ok bagaimana calo-calo yang menjadi kaki tangan turun ke desa meyakinkan warga masyarakat dijadikan mangsa ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang sangat lumayan dan diberangkatkan cepat dengan pembiayaan yang juga seolah-olah ditanggung oleh para calo kemudian upaya untuk membujuk keluarga agar tidak melakukan komplain mereka menyiapkan uang 5-10 juta untuk ditinggalkan itu namanya uang fit kepada keluarga penjaminan lah setelah itu kemudian mereka mengurus dokumen di kelurahan atau desa dokumen perjalanan surat keterangan bahwa yang bersangkutan akan berangkat ke luar negeri harusnya proteksi dilakukan dari situ harusnya desa memastikan jika ada warga masyarakat mengurus surat keterangan untuk kepentingan ke luar negeri untuk kepentingan apa apakah bekerja atau tidak kalau bekerja apakah dia berangkat oleh dengan perusahaan resmi atau tidak itu harus dipastikan apakah dia memiliki dokumen yang lengkap atau tidak apakah dia mengikuti pelatihan atau tidak ini tidak pernah dilakukan mereka dibawa ke penampungan-penampungan lebih banyak penampungan itu di Jakarta karena lebih mendekatkan ke pintu keluar banjar Soekarno-Hatta atau Surabaya pintu keluar Juanda atau Medan pintu keluar Kuala Namu nah selama di penampungan mereka butuh perlindungan butuh penjagaan untuk mengamankan tidak ada pilihan kecuali bekerjasama dengan oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan untuk mengamankan mereka setelah itu pada waktunya setelah dokumen lengkap mereka harus datang ke bandara bagaimana mereka mengamankan diri di bandara tidak dicurigai, tidak dicegat dan kemudian mereka lolos masuk pemerintahan imigrasi semua butuh biaya yang sangat-sangat besar untuk mengamankan itu dan dalam beberapa kasus sebagaimana yang sudah kita rilis ada oknum TNI, oknum Polri terlibat dan karena itulah kemudian saya berteriak menyampaikan masanya ke Kapolri menyampaikan masanya ke Panglima TNI kita melaporkan kepada pimpinan mereka Pak Kapolri misalnya untuk kasus anggota Polri Pak Kapolri merespon dan mengambil tindakan sudah ada? sudah ada tindakan ke Panglima TNI dan untuk oknum TNI sudah diambil tindakan tapi ini baru terjadi pada 1-2 kasus penempatan ilegal ini masih terus terjadi tanggal 30 September minggu lalu saya jam 10 malam melakukan penggerebegan di Bekasi saya pimpin langsung 161 perempuan ibu-ibu kita selamatkan yang rencananya akan diberangkatkan? ke Timur Tengah secara ilegal? secara ilegal dan sekarang sedang berproses jadi di tengah negara sekarang sedang serius Menkopol Huka mengorkestrasi kementerian lembaga yang terikat dengan mandat Perpes 22 tahun 2021 tentang gugus tugas pencegahan TPPO tapi di tengah situasi itu mereka tetap melakukan penempatan secara tidak resmi karena merasa punya backing di belakang mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati